Hai kemudian untuk jangka sorong seperti pada gambar kita lihat di sini ya ini ada skala utama skala nonius jumlah skala noniusnya ada 20 skala ya jumlah skala nonius Hai itu sama sama dengan 20 skala berarti ketelitiannya Hai ketelitiannya sama dengan 1 mm dibagi 20 hasil akhirnya 0,05 mm inilah ketelitian jangka sorong ini kemudian kita tentukan dulu skala utama besarnya skala utama adalah skala yang terbaca sebelum angka 0 pada skala nonius 1 1,1 ya 1,1 cm ini cm kemudian skala yang segaris ini ada di posisi ini ya 6,5 jadi skala noniusnya 6,5 dikali 0,05 25 mm kita kalikan 6,5 dikali 0,05 maka 525 2560 eh 30 ya 32 jadi 0,325 0,325 mm kita jadikan senti 0,0,035 cm karena dari milimeter ke senti itu dibagi 10 ya dibagi 10 jadi 1 mm itu sama dengan se-per-sepuluh cm nah karena skala nonius sudah diketahui kemudian ketelitian tadi sudah skala nonius udah skala yang terbaca dulu skala yang terbaca sama dengan skala utama ditambah skala nonius skala yang terbaca skala utamanya 1,1 skala noniusnya 0,0 0,0 5 Ini dalam sentimeter Ini skala yang terbaca bukan 0,05 Skala noniusnya ini 0, Ditambah Ini sentimeter 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 ditambah Skala nonius 0,0325 Berarti skala yang terbaca Sama dengan 1,10,0325 Kita jumlahkan 1,1325 cm Jadi skala yang terbaca 1,1325 cm Ini skala yang terbaca Untuk hasil pengukuran Kita harus tahu dulu nih ketidakpastiannya Untuk pengukuran tunggal bahwa Ketidakpastian pengukuran tunggal Ini ya Itu delta X Sama dengan setengah dikali ketelitian Ketelitiannya Ini ya Ketelitiannya Ini yang ini ketelitian Ketelitiannya berarti Setengah dikali 0,05 Menjadi 0,025 5 mm Delta X Sama dengan 0,0025 cm Sehingga hasil pengukuran tunggalnya Sama dengan Skala yang terbaca Ditambah Ditambah Skala yang terbaca Plus minus Delta X Hasil pengukurannya Skala yang terbaca 1,1325 Plus minus 0,0025 cm Kemudian kita cek Desimalnya Untuk ketidakpastian Ada 4 Dan ini juga ada 4 Berarti tidak perlu ditambahkan Desimalnya Berarti tidak perlu ditambahkan Terima kasih